selamat menikmati 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 Ukurannya sangat pas sih menurut aku ya Jadi gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga Nah kalau dibuka lebarnya segini Jadi lumayan luas dan bisa muat banyak snack Nah untuk harga tas mika ini yaitu Rp 1.900an per pieces Dan aku belinya di toko naxelofficial.id Paketan selanjutnya aku beli beberapa item di toko balonable Yang pertama aku beli balon foil unicorn ukuran mini Kemudian ada stick balon lagi dengan warna putih Dan aku juga beli banner tulisan happy birthday dengan warna gold Dan di dalam bubble wrap ini ada pita balon dan garpu kue Yang pertama ada balon foil ya Ini untuk ukurannya 46 x 27 cm dengan harga Rp 1.600an aja Kemudian ada banner tulisan happy birthday Ini panjangnya itu sekitar 1,5 meter Dan contoh pemasangannya itu seperti gambar ini ya Di belakangnya ini ada contoh pemasangannya Dan aku beli dengan harga Rp 4.900an aja Selanjutnya aku beli garpu plastik ini dengan warna putih transparan Satu packnya ini isi 20 pieces dan harganya Rp 2.300an Lalu aku beli pita balon dengan warna putih Panjang pita ini itu kurang lebih 9 meter Dan aku beli dengan harga Rp 2.000an Paketan berikutnya aku beli balon foil bentuk angka 2 Ukurannya ini cukup besar ya Yaitu 80 cm dan aku pilih warna rose gold Untuk harganya yaitu Rp 6.000an aja Lalu aku beli balon foil mahkota dengan warna gold Nah untuk ukurannya kurang lebih 35 cm Dan aku beli dengan harga Rp 2.000an aja Kedua item ini aku beli di toko Real Store Selanjutnya aku beli piring kertas dengan tema unicorn Nah ini ukurannya kurang lebih 12 cm Dan harganya yaitu Rp 3.500 per pack Jadi satu packnya ini isi 10 pieces ya Dan aku pesen 2 pack aja Nah untuk kertasnya ini lumayan tipis Jadi nggak tebel banget Dan sesuai harga sih ya teman-teman Tapi nggak apa-apa sih Karena buat sekali pakai aja Dan aku beli piring kertas kue ini Di toko balonian Dan paketan yang terakhir Bukan bagian dari dekorasi ya Jadi karena aku pengen beliin ara boneka aja Buat mainan Dan dia juga udah ngerti Makanya pas paketan dateng Dia buru-buru ngambil gunting kecil di meja gitu Minta buat dibukain Dan alhasil pas dibuka Ngelihat bentuk Serta saiznya segede itu Si aromanya jadi lari Dan ketakutan Tapi akhirnya agak takut juga sih ya Oke aku review ya boneka teddy bearnya Untuk ukurannya ini 90 cm Dan berbahan bulu rasur Isian boneka ini full silikon Jadi lembut, halus, dan empuk Tersedia berbagai macam varian warna juga Nah aku beli boneka ini Di toko Sony Hasty Ningsih Untuk ukuran detailnya seperti ini ya Sub indo by broth3rmax